Dan kebanyakan orang berpikir bahwa affiliate itu kebanyakan adalah sekedar share link. Bagi-bagi link, kemudian kalau ada yang ngeklik, kemudian ada transaksi, terjadi komisi, dapet komisi. Cuman itu aja mikirnya. Gak punya produk bukanlah halangan. Jadilah super affiliate dan hasilkan income online dengan affiliate marketing Black Book. Hai, oke so kita hari ini akan membahas tentang affiliate. Nah banyak sekali sekarang kan ngomongin tentang affiliate ya, dimana-mana ngomongin tentang affiliate. Dan kebanyakan orang berpikir bahwa affiliate itu kebanyakan adalah sekedar share link. Bagi-bagi link, kemudian kalau ada yang ngeklik, kemudian ada transaksi, terjadi komisi, dapet komisi. Cuman itu aja mikirnya. Nah itu adalah pemikiran-pemikiran, ya buat saya itu affiliate-affiliate yang pemula, yang mindsetnya adalah hit and run. Karena apa? Sekarang pikirkan begini, pikirkan di awal bahwa customer journey dari sebuah atau se-funnel affiliate. Nah biasanya, para pemula itu akan menggunakan social media. Let's say, kita menggunakan social media. Kemudian dari social media, mereka bikin story atau cerita atau konten atau apapun itu, dimana ada linknya. Ketika kalau di link, di klik, maka akan masuk ke website si vendor. Entah itu mau di marketplace atau di apapun itu. Marketplace ya, kemudian terjadi transaksi. Ini basic banget. Nah, cara kedua mungkin menggunakan iklan. Karena kalau memang sudah mau profesional banget, ya kalau Anda tidak viral-viral sekali, dan followers Anda bukan yang besar sekali, maka Anda membutuhkan ads. Nah, ketika ads, sama. Ads, kemudian ada kontennya, kreatifnya, ya kurang lebih sama. Kemudian diarahkan ke marketplace, kemudian terjadi sales. Nah, problem dari sini adalah, kalau dari atas, dari social media saja, Anda butuh viral. Anda butuh rame konten Anda. Makanya, affiliate pada berlomba-lomba untuk bikin konten yang seru-seru banget, sehingga banyak yang melihat, banyak yang nge-click. Ini kalau dari social media, karena ya memang butuh traffic. Tapi kalau dari sini, berarti di sini adalah ada cost di sini. Ada cost, ada bayar biaya iklan. Nah, artinya sebenarnya, meskipun Anda berhasil jualan di sini, Anda dapat komisi. Komisi di sini. Nah, di komisi ini, tetap saja Anda harus dikurangin cost, kan? Dikurangin cost ads. Oke. So, Anda berhasil mendatangkan satu orang dengan membayar, let's say, 10 ribu, 20 ribu, 30 ribu biaya iklan. Nah, kemudian terjadi transaksi, profit Anda 50 ribu. Kalau misalkan profit Anda 50 ribu, dan terjadi biaya iklan tadi adalah 20 ribu, maka profit Anda sebenarnya adalah 30 ribu. Nah, ini akan terjadi terus-menerus. Ya, ini basic-nya seperti ini. Nah, saya nggak mau hanya seperti ini, karena buat saya ini adalah hit and run. Ini hit and run. Makanya, affiliate selalu mikirnya apa? Selalu mikirnya, oh, saya mencari winning product. Kalau nggak winning, saya ganti lagi produknya, ganti lagi winning productnya. Mencari produk-produk terus. Dan setiap kali terjadi sebuah penjualan di produk tadi, problemnya adalah profit margin Anda yang udah kecil, dikurangin lagi dengan cost. Nah, kemudian jeleknya lagi sebenarnya dengan cara yang di atas versus yang di bawah ya. Anda harus terus ngonten untuk bisa jualan. Kalau nggak ngonten, ya nggak ada traffic. Kalau nggak ada traffic, ya nggak jualan. Sehingga Anda tidak bisa memiliki produk yang banyak variasinya. Dan berjalan bersama-sama. Ini kendalanya. Sementara kalau Anda bisa mengiklan, kalau pakai yang ini, maka Anda bisa menjalankan banyak jualan banyak. Ada iklan satu, iklan dua, iklan tiga. Jualan paralel, barang Anda jadi banyak. Cuma problemnya tadi adalah Anda harus dikurangin oleh komisi Anda akan dikurangin oleh ini. Nah, sekarang cara yang benar gimana? Bukan benar sih sebenarnya. Buat saya yang lebih scalable, yang lebih proper menurut saya. Nggak sekedar hit and run. Jadi kita bangun beneran, bangun bisnis. Sebagai seorang affiliate itu gimana? Nah, kita balik lagi ke atas nih. Customer journey affiliate. Affiliate adalah proses menjualkan produk orang lain dan Anda mendapatkan komisi. Selesai. Definisinya cuma itu. Sehingga, dari sini Anda harus tahu siapa yang menjadi target market Anda. Ini dulu. Kalau yang target market ya di sini, ini penting sekali ya. Kalau yang kemarin, yang tadi saya katakan adalah Anda mencari produk-produk yang, ya pokoknya kita hajar aja. Kalau nggak cocok ya kita ganti terus, ganti terus, ganti terus gitu kan. Jadi akhirnya random dan Anda sendiri tidak terlalu mengenal target market Anda siapa. Nah, the reason kenapa saya bisa ngelakuin semuanya ini, affiliate jualan juga sekali-sekali webinar gitu bisa ratusan juta gitu. Karena saya tahu target market saya. Oke. Nah, target market saya. Contoh begini. Saya nggak akan jualan tiba-tiba jualan kelas A, atau jualan buku A, atau apapun itu. Random seperti itu. Nggak seperti itu caranya. Tetapi saya menentukan dulu siapa target market saya. Nah, simple banget. Target market saya adalah seorang rich creator. Rich creator. Oke. Nah, maka dari sini, kita cek nih, kebutuhannya apa saja yang jadi kebutuhan mereka. Oke. So, seorang rich creator pengen jadi creator yang bisa menjual produk digital misalnya. Berarti ada kebutuhan untuk bikin produk di sini kan. Ini ada kebutuhan nih. Bikin produk. Nah, bikin produk berarti ada dua nih. Antara e-course atau ibu. Masih banyak sebenarnya bisa bikin audio dan seterusnya. Bikin template, bikin apapun. Intinya adalah, ya kurang lebih bikin produk dulu. Nah, setelah bikin produk, apalagi ini kebutuhan mereka nih? Kebutuhan mereka adalah bisa jualan. Nah, jualannya pakai apa? Kalau dari asumsi yang di atas adalah kita belajar niklan supaya bisa jualan terus. Berarti di sini adalah iklan. Belajar niklan. Nah, dari sinilah. Maka, saya akan membuat sebuah customer journey. Perjalanan. Jadi, trafficnya dari mana? Misalkan ini dari social media atau dari ads. Sama saja. Nah, dari sini, maka saya akan menjual barang pertama nih ceritanya nih ya. Barang pertama adalah, kita nanya dulu, mau jadi rich creator? Yes, oke. Belum bisa bikin produk. Oke, so, produk pertama adalah kelas e-book. Itu caranya. Kelas e-book. Buat Anda yang memang tertarik, belum tahu caranya, klik link di komen aja. Saya sertakan link untuk kelas e-book saya. Oke. Nah, habis dari kelas e-book, apalagi nih, nggak bisa jualannya, Den. Kalau nggak bisa jualannya, kita kasih lagi misalkan kelas iklan. Di saya ada paid traffic bootcamp. Jadi, langsung aja klik link di komen kalau Anda juga pengen belajar kelas dari iklan. Nah, jadi, ada perjalanannya. Kalau yang di atas, yang di atas ini, sekali transaksi, terjadi sebuah penjualan, akan ada komisi, akan ada cost ads. Setiap kali menjual. Karena Anda harus iklan terus. Nah, kalau di sini, pakai cara ini, ketika ini laku, maka ada cost ads. Oke. Ada cost yang harus dibayar untuk iklannya. Tetapi, ketika orang-orang ini membeli kelas berikutnya, step 2, ini kan 1, step 2, maka di sini pure profit. Karena nggak ada biaya untuk ads lagi. Nah, di sini tinggal, habis kelas iklan, apa lagi nih? Misalnya, kelas copywriting. Misalnya, ini contoh aja, kelas copywriting. Atau, baca buku copywriting saya. Misalnya, ini ada kelas, ada buru saya nih, copywriting. Nah, baca buku copywriting saya. Misalnya, kayak begitu. Oke. Jadi, bisa, istilahnya bisa di stack. Bisa dibuat sebuah perjalanan. Ya, kelas copywriting atau buku copywriting. Nah, gitu. Apalagi nih, sementara, bayar iklannya, hanya di depan saja. Di sini udah, udah nggak perlu. Di sini nggak perlu, di sini nggak perlu, di sini nggak perlu. Karena orangnya Anda sudah dapatkan. Nah, yang penting adalah sekarang Anda ceritakan bahwa, ini semua didesain, ini semua didesain, dengan goal, membantu orang menjadi, page creator. Misalnya, di sini, mau apa lagi nih? Let's say, mau webinar. Tapi saya nggak berani ngomong nih, di depan public. Nah, di Traversity, itu juga ada produk-produk, namanya punya saya, ada Binaural Audio, misalkan. Binaural Audio. Untuk public speaking. Jadi, kalau, didengarin aja, dalam waktu semingguan, jadi lebih pede untuk public speaking. Binaural Audio, pede public speaking. Nah, ini bisa dijualin lagi di sini. Jadi, sebenarnya, Anda mesti menentukan dulu, jadi bukan palu gada, itu nggak seru banget sih, palu gada itu. Karena kalau Anda main palu gada, funnel-nya nggak akan terjadi. Anda akan jualan terus, jualan terus, nggak akan terjadi seperti ini. Nah, kalau misalkan, risk creator seperti ini kan, tinggal jualan apa aja, itu disusun, di stack, jadi sebuah, jadi sebuah customer journey, jadi sebuah funnel. Jadi, sekarang mulai pikirin, kalau Anda mau, jadi seorang affiliate, oke, so target market-nya siapa nih? banyak sekali kok, sebenarnya macem-macemnya. Kalau misalkan, target market-nya adalah agent insurance, misalkan. Oke, so kita ajarin apa aja nih, agent insurance nih? Mereka perlu ngerti tentang jualan, mereka ngerti tentang list building, ada kelasnya list building, ada bukunya list building juga, nah, bulan depan juga mulai bisa di-affiate kan, kan tinggal, Anda menentukan dulu aja, jadi tugas Anda, dalam mendesain sebuah customer journey, dari orang ini, menjadi begini, dari agent insurance yang pemula, menjadi agent insurance yang ngerti digital marketing. Oke, so step-nya apa aja? So Anda bisa nawarin dari awal adalah, oke list building, habis itu belajar bikin konten, pakai content creator blackbook misalnya, belajar sales misalkan, saya ada e-book sales, mata muka sales, kemudian belajar public speaking-nya, jadi semua bisa di-stack. Sehingga argumen Anda, simple banget, Anda kan pengen jadi agent insurance yang bisa jualan lewat online, dan ini loh skill-nya harusnya seperti ini, mereka akan melihat, mereka akan mengerti, dan mereka akan membeli, apapun yang Anda tawarkan, sehingga income Anda jadi lebih besar. Jadi ingat ya sekali lagi ya, affiliate bikin customer journey, ujungnya mau kemana? Anda membantu mereka, melakukan perjalanan dari nol, menuju ke impiannya, dan step-by-stepnya itu, ada produk-produk yang Anda jual, dan nggak harus produk Anda, tapi Anda bisa menggunakan produk affiliate. So, mindset-nya kurang lebih seperti ini, daripada cuma, ya pokoknya saya pengen sharing satu, dua kali, habis itu terjadi penjualan, dan mendapatkan komisi. Ini hit and run, sebentar doang, capek banget, kalau Anda ngelakuin dalam skill yang besar, dan nggak bisa besar biasanya, kayak begini. Oke, so fully, video ini clear, buat Anda mencerahkan, klik link di bawah aja, kalau Anda pengen belajar itu semua, kemudian pengen jadi affiliate dari Traversity juga, silahkan langsung klik link di komen. Terima kasih banyak untuk menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih shutter. Bye-bye. Bye-bye. Beau. Bye. Bye-bye. Bye.